Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Moko Perkenalkan saya Bang Babacar Taseraskah Aku Praban dari Gendis Nah kita bersekolah di SMA Angkasa 1 Nah kebetulan di SMA Angkasa 1 Sekarang tuh lagi ada acara disnatalis yang bisa dilihat disitu rame Itu tuh lagi peringatan acara ulang tahun sekolah yang ke-41 Jadi di acara ini banyak ini perkenalan X School Buat ngasih tau buat orang-orang lain X School di dalam angkasa 1 itu apa aja Pertama ada guest star nya juga Dan juga di Hopen House ini kita ada yang namanya parenting bersama bintang tamu yang spesial nih Pasti kalian pengen tau kan siapa? Nah sekarang kita ada di gedung baru Dimana ini gedung yang bener-bener baru banget dibangun sama SMA Angkasa 1 Ini tuh beda banget suasananya sama gedung lama Ada parkiran mobil yang lebih luas dan juga parkiran motor yang jauh lebih luas dibanding yang gedung lama Dan juga kita difasilitasi oleh lapangan yang sangat luas Nah gak kalah penting disini juga ada masjid Dan tentu juga di dalam sekolahnya ada beberapa kelas yang dimana ada buat kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12 Dan juga ada ruang guru, TU dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hei di luar penonton! Terima kasih telah menonton! Ya tidak! Terima kasih telah menonton! Masih lihat disitu ada boot-bootnya, boot X-School-nya, ada bayang X-School, ada pas kibra, ada futsal, ada taekwondo, basket, desain, foto, fotografer, ada boot oasis juga, dan lain-lain. Nah selanjutnya juga ada bazar makanan nih, disebelah sini, yang tentunya kita bisa nyobain berbagai macam makanan dan minuman. Nah jadi boot-bootnya ini kayak yang pertama, ini ada boot PPDB, jadi buat ada DSMP yang mau bingung masuk sekolah mana, bisa masuk ke SMA Selatan aja, karena SMA Selatan itu banyak keunggulannya lah, karena dia kan juga satu yayasan sama akatan udara, disini juga pakai Cambridge juga, udah ada Cambridge. Dan ini banyak nih lulusan dari berbagai universitas terkemuka, ada UGM, ada UI, dan bahkan ada yang dari luar negeri, yaitu ini termasuknya ada dari Ritsumeikan Universitas Jepang Jalut Seleksi. Kalian pasti mau kan? Ayo jen ke SMA Selatan. Terus di boot selanjutnya ada boot oasis, jadi boot oasis disini buat mengenalin aja, oasis disini tuh apa aja kegiatannya, bedanya oasis disini sama oasis disini sama oasis di sekolah luar sana. Nah selanjutnya ada boot, eh kurang, boot jimbal sebagai kolaborasi sama SMA Selatan 1. Disini Jumbal Salem Bagruk. Terus selanjutnya ke boot, ekskul yang pertama, baskul yang pertama tuh ada pas kibra. Nah ekskul pas kibra ini dimana ekskul yang mengenalkan PPDB, lalu juga bagaimana cara berkepemimpinan, bagaimana cara menjadi pribadi yang disiplin, yaitu kalian bisa masuk nih yang namanya ekskul pas kibra, dimana kalian pasti akan banyak banget namanya mendapatkan kebersamaan dan kekeluargaannya. Buat ekskul selanjutnya ada lensa angkasa. Nah ekskul lensa angkasa itu fotografer ya? Iya, jadi ini ekskul buat fotografer mengenalin caranya foto yang benar dan lain-lain lah. Jadi yang kalian punya hobi atau yang punya bakat dalam fotografi kalian bisa masuk sini nih. Ayo kembangin bakat kalian dalam fotografi kalian bisa masuk lensa angkasa. Selanjutnya ada klub bahasa Perancis. Nah ini klub paling unik nih guys. Jadi gak cuma bahasa Indonesia doang yang ada di angkasa, kita juga belajar klub bahasa Inggris, eh bahasa Perancis. Jadi kalian bisa ngembangin bahasa Perancis kalian nih disini. Kalian kan jadi punya berwawasan buat keluar negeri. Jadi ini udah bersama salah satu anggota ekskul bahasa Perancis. Nah dia mau kenalin. Assalamualaikum, bonjour, salut, je m'appelle Raffi. Dan saya adalah salah satu pengurus dari ekskul bahasa Perancis. Saya merupakan ketua dari ekskul bahasa Perancis. Nah jadi ekskul bahasa Perancis ini itulah salah satu ekskul yang disediakan oleh SMA Angkasa 1. Nah ekskul bahasa Perancis ini kita punya berapa spesialnya. Jadi di ekskul bahasa Perancis kita gak cuma belajar bahasa Perancisnya doang nih. Tapi kita juga belajar tentang budayanya. Apa sih itu negara Perancis? Kenapa Perancis itu kayak penting banget? Nah jadi Perancis itu kan bahasanya sama dengan kayak bahasa yang salah satu yang dituturkan di dunia kan. Nah karena bahasa Perancis penting makanya kita ngajarin nih juga di SMA Angkasa. Tapi kalau di kelas kita cuma belajarnya kan belajarnya cuma bahasanya doang. Nah kalau sama kita, kalian bisa join, kita bisa masak-masak, belajar tentang budayanya. Terus kalian juga bisa kumpul-kumpul bareng dengan kita dengan bahasa Perancis. Kaling itu sih. Nah kenapa kalian harus banget masuk SMA Angkasa 1? Nah di SMA Angkasa 1 ini kita nanti bisa ketemuan. Terus abis itu kita bisa ngobrol pakai bahasa Perancis sama ada, nanti kita ada kegiatan biasanya. Kegiatan di salah satu tempat di mana nanti di sana itu kita bisa ketemu orang-orang Perancis, ngobrol sama mereka, abis itu tahu budaya mereka kayak gimana aja. Kaling itu sih, event besar yang biasa kita lakuin. Nah sekarang kita ada di put SMA Angkasa dan Jurnalis. Ini dia perwakilan dari SMA Angkasa dan Jurnalis. Perkenalkan, nama saya Raffi Barudi, dari perwakilan eksku Jurnalis. Perkenalkan nama saya Haffir Arasan Jaya, dari perwakilan eksku Nsang Angkasa. Nah aku mau nanya dong, apa sih kuningan dari eksku Jurnalis? Kalau eksku Jurnalis itu kita bisa bikin kayak mading gini. Nah setiap ada event hari-hari perayaan atau hari nasional, kita biasanya bakal bikin mading, tapi gak cuma itu. Kita juga bisa bikin PPT, video, banyak sih kita banyak kerjain kerja di bapak-bapak sekolah. Aku mau nanya di eksku Lensa Angkasa ini tuh ngapain aja? Ya kita biasanya ngelakuin kayak hunting foto gitu-gitu. Jadi kayak contohnya, mana ya, ini. Nah ini tuh kita ke acara yang lagi ada cosplay kebetulan kan. Nah itu kita foto-fotoin yang di sana. Terus juga kita kadang suka eksperimen di kelas. Jadi di kelas kita pakai lighting untuk ngasilin foto yang kayak gini gitu sih. Nah kalau eksku Lensa ini latihannya atau kegiatannya itu hari apa? Kalau kita sekarang sih di hari Sabtu ya. Dan itu juga kita gak selalu di sekolah sih. Kita biasanya hunting keluar atau malah kadang cuma online. Dan kita hunting keluar sendiri biasanya. Kenapa menurut kamu tuh alasan orang-orang masuk SMA kan? Masuk SMA kan? Karena sekolah ini bagus banget ya. Apalagi gedungnya keren kan? Terus anak-anaknya juga asik-asik disini. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Nah sekarang aku juga lagi bersama temen aku yang dari ekskul desain. Perkenalan. Halo, nama aku Arum dari ekskul desain SMA. Nah ada apa aja sih keunikan di ekskul desain ini Arum? Bisa ini selain ngedesain kita juga berhasil. Kita juga bisa bikin animasi atau creepy. Kita juga bikin ilustrasi-ilustrasi, poster. Misalnya kita pernah bikin poster-poster untuk kegiatan di sekolah. Nah sebelumnya ini ekskul desain tuh udah ada kejuaran belum sih? Udah dong. Iya, SMA angka salah satu. Kita ini udah juarain dua orang satu desain poster di suasti festival dan lombas di siswa nasional. Wah keren banget ya. Nah apa sih alasan kita harus masuk SMA angka salah satu? Alasannya itu salah satunya karena ada ekskul desain. Di ekskul desain ini juga pembelajarannya menyenangkan, pasai, terus juga nanti ada peminannya yang asik banget deh. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman. Nah sekarang kita ada di boot ekskul tateras. Aku ada dua perwakilan dari ekskul tateras nih. Silahkan perkenalan. Aku Alika. Aku Asya. Guys, aku mau nanya dong apa sih keunikan yang ada di ekskul tateras ini? Jadi ekskul tateras yang ada di SMA angka salah satu ini itu sebenarnya bisa modern sama tradisional. Jadi dia dirangkap satu ekskul. Jadi sebenarnya bisa ekskul tateras atau tateras tapi itu bisa digabung dari modern sama tradisionalnya. Ini kalau ekskul tateras ini laki-nya tuh kapan aja? Tiap hari Selasa abis pulang ke sekolah. Sesuai jadwal sih. Terus pernah gak sih ekskul tateras tuh kayak tampil di event-event tertentu? Pernah. Kita tuh selalu tampil di event sekolah kayak hari guru, terus hari bahasa, hari 17 Agustus, terus hari perpisahan. Pokoknya banyak event sekolah yang sering kita tari gitu. Menurut kalian nih, kenapa orang itu harus masuk ke SMA satu? Karena ada ekskul tateras. Iya, ada ekskul tateras. Ekskul paling seru, paling kece, paling disayang, paling berguna, paling terhighlight, paling cantik. Oke, terima kasih, guys. Nah, kita ada di boot ekskul selanjutnya, yaitu boot futsal. Nah, silahkan. Ini ada perwakilan dari SMA futsalnya. Silahkan perkenalan. Halo semuanya, saya Alif Yansa. Jadi, saya di sini sebagai perwakilan futsal. Jadi, pertama-tama alasan saya masuk SMA angka satu-satu halimberdena Kusuma ini, karena menurut saya desainnya sangat futuristik, terus juga keren gitu. Nah, ekskul futsal ini apa sih latihannya atau ngapain aja ya ekskul futsal? Ekskul futsal itu latihannya dia setiap hari Selasa, jam 4. Jadi, kita itu latihannya cara passing, cara dribbling yang baik, terus juga cara main yang baik. Nah, terus kita juga mengikuti turnamen futsal. Baru aja kemarin di Man 9, ini ada pialanya. Kita kemarin juara 3, ini baru banget di Man 9. Terus kita juga juara 1, lomba supporter terbaik. Kita dapet ini, ada fotonya. Pialanya kayaknya. Nah, menurut kamu bedanya, misalnya di sini, misalnya di sini, misalnya di depan lain, apa sih? Misalnya di sini, bedanya sama yang lain sih, mungkin di kekompakan supporternya, kekompakan pemainnya ya. Buktinya aja kita bisa menang ini, lomba supporternya. Nah, ya makasih ya. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kita ada di Ekskul Basket. Aku bersama temen aku yang perwakilan dari Ekskul Basket. Selain perkenalan. Namanya Kaisar Altaf, dari Ekskul Basket. Nah, apa aja sih ini Altaf, keunikan yang ada di Ekskul Basket? Keunikannya di sini kita dari segi latihannya juga cukup unik ya. Seminggu aja udah tiga kali, udah cukup peras. Mungkin kalau dari sekolah-sekolah lain juga kurang tahu lah. Terus juga, kalau dari segi tim basket ini, kita juga ngajarin semua kayak kekeluargaan, terus harus solid juga sih. Oke. Terus kejuaraan apa aja nih yang udah dimenangin sama basket? Kalau untuk kejuaranya, pertama ada di yang paling terbaru, ada di ini, juara 1 di Popot, Kecamatan Makassar. Terus ada di juara 2 di SMA 68. Terus ada di, oh iya, ini ada SMA 68, juara 2 di SMA 68. Terus ada juara 1 juga di Popot, Kecamatan Makassar. Terus kejuaraan selanjutnya ada di SMA 14, kita dapet juara 1 juga ini. Terus kita dapet juara 2 juga di kejuaraan di Regen Cup dari SMA Angkasa 2. Terus kita dapet juara 2 juga di BB Cup. Semoga ya, lama lagi. Wah, keren banget ya prestasi anak basket ini banyak banget nih, guys. Kalian kalau yang mau jain basket bisa langsung jain ke sini. Terus apa sih keunikan kita bisa masuk SMA Angkasa 1? Keunikan sih dari S-Kul Basket dan SMA Angkasa 1. Yang pertama, bisa dikenal udah kalau mengikuti kejuaraan-kejuaraan, dia selalu berduduki podium-podium Angkasa. Terus SMA Angkasa 1 juga sudah mengikuti kejuaraan yang besar juga di Jakarta, yaitu DBL. Oke, terima kasih banyak, Altaf. Nah, jadi kebetulan di sini ada 2 berwakilan dari OSIS, bisa kenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Naira. Halo semuanya, nama aku Salsa Bila. Nah, di OSIS ini apa aja sih keunikan dan juga bagaimana sih pekerja sistem di OSIS nih? Oh, jadi sistem kerja di OSIS nih gimana ya? Kita itu bekerja satu sama lain, bekerja sama tentunya untuk menjalankan prokur-prokur kita ya Naira. Prokur kita itu ada semacam, yang deket-deket banget nih ada cup nih yang dilaksanakan oleh SMA Angkasa 1, yaitu Boeing Cup. Jadi, Boeing Cup ini bakal diadakan dari tanggal 10 Juni sampai tanggal 15 Juni, yaitu di sini tuh ada e-sport, ada basket, ada SMP juga. Dan Boeing Cup ini merupakan lomba antar sekolah, di mana sekolah-sekolah tuh bertanding untuk menjadi pemenang di Boeing Cup 2024 ini. Terus apa sih nih alasan kita buat join ke SMA Angkasa 1? SMA Angkasa 1 tuh program menarik-menarik banget, kayak kita tuh banyak banget sebagai OSIS, kita tentunya merancang banyak prokur yang dimana itu benar-benar menarik dan bisa kita ikutin semua. Kayak sekarang nih ada di Senatalis, yang dimana di Senatalis ini tuh benar-benar rame banget, ada boot-boot juga, terus ada bazar juga, ada pembicara juga. Jadi, banyak prokur-prokur yang bisa kalian ikutin di SMA Angkasa 1. Dan juga, selain di Senatalis ini, akan ada hal-hal menarik di SMA Angkasa 1, yang harus kalian ikuti ketika kalian masuk ke SMA Angkasa 1. Oke, itu mungkin sekian dari OSIS, terima kasih banyak. Sampai jumpa! Sampai jumpa!